Intro Hai semuanya kembali lagi di channel portal edukasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 8 bab 2 Sebab terakhir yaitu sebab 4 tentang sistem ekskresi Kita akan mulai dengan fungsi dan peranan sistem ekskresi Tubuh kita terus menerus mengolah segala sesuatu dalam tubuh setiap harinya Tentunya akan banyak sisa-sisa metabolisme yang tersisa dalam tubuh Nah sisa-sisa metabolisme tersebut dibalatkan sampah yang menumpuk yang tentu saja harus dibuang ya Proses untuk membuang sampah-sampah hasil metabolisme ini disebut ekskresi Sistem ekskresi itu terdiri dari ginjal, paru-paru, kulit, dan liver ataupun hati Ada dua sampah nih yang harus dikeluarkan dari tubuh kita Yaitu urea dan sisa air Urea adalah zat kimia sisa hasil pemecahan protein Kemudian sisa air yang dikeluarkan adalah berupa urin yang mengandung orea dan sisa metabolisme lainnya Sekarang kita akan bahas satu persatu ya fungsi dari sistem ekskresi tersebut Kita mulai dengan ginjal dan fungsinya Ginjal manusia terdiri dari dua di sebelah kiri dan sebelah kanan Fungsi ginjal sendiri itu untuk penyaring darah dan mengatur banyaknya air dalam tubuh Urin dihasilkan oleh ginjal yang akan mengalir melalui ureter Dan kemudian disimpan dalam kandung kemi yang kemudian akan dibuang melalui uretera Ini adalah penampakan ginjal kita Selanjutnya paru-paru dan fungsinya Paru-paru itu turut berperan dalam sistem ekskresi Dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kita bernafas Berikutnya kulit dan fungsinya Kelenjar keringat di kulit itu akan melepaskan keringat yang terdiri dari air dan sedikit urea Selanjutnya hati dan fungsinya Fungsi hati yaitu membuat urea yang berasal dari pemecahan protein Serta memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh Nah ya mungkin cukup sekian Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini yang selesai Semoga bermanfaat kita semua Jangan lupa like, comment, and subscribe